Intro Masih di kawasan hutan lindung Gunung Lumut Saya bersama dengan Ine Murami dan Ine Bining disitu Ingin mencari yang namanya siaping Nah siaping itu adalah jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat muli disini Saya belum tahu nih bentuknya kayak apa Makanya Ine ini disini ingin nunjukin saya seperti apa siaping itu Ini tanaman ya kak? Iya Akhirnya nyampe juga Ini yang namanya siaping Ternyata sejenis palem-palem hutan ya Tapi bedanya kalau palem-palem disini Tuh dia pangkalnya di bawah Terus dari tanah dia merumbai seperti ini Daunnya itu Ini daunnya Siaping termasuk dalam suku pinang-pinangan atau aresa ceae Memiliki batang yang tumbuh tegak ke atas dan berumpon Umumnya siaping dan 13 spesies karyota lainnya Lebih dikenal dengan sebutan fishtail palp Berujuk pada bentuk daunnya yang menyerupai ekor ikan Baru dua dahan Ini kira-kira sisa berapa dahan mama? Satu, dua, tiga Dan? Tiga dahan lagi untuk mendapatkan siaping Semangat! Tumbuhan yang bisa mencapai ketinggian lebih dari 10 meter ini Biasa diambil manfaat umbutnya di tahun kedua kehidupannya Dimana pada masa ini Bagian umbut atau bakal batang mudanya masih lunak Jika siaping sudah mulai berbuah Maka umbut akan lebih kasar dan berserat Sudah Oke Ini Ini yang mau kita ambil untuk dimasak yang mana? Yang dalam yang ambil Yang dalam, yang ini ya mama? Yang ini dibuang Ini dibuang, ya diambil Kulitnya dibuang Dalam yang kita ambil untuk dimasak Yang dalam yang ambil Berarti ini tugasnya kita masih mesti menguliti lagi? Iya, dikupas semua Masih ada tugasnya lagi ternyata Ini ternyata, tunggu sebentar lama Kulitnya tebal sekali Dipotong lagi Ini kulitnya mama ya? Iya kulitnya Dan bagian luarnya tuh halus kayak beludru Pohonnya gede banget Ternyata yang diambil cuma segini ya Ini yang bisa dimakan Ini bisa dimakan ini? Iya Ah, ini dia ternyata Ini namanya si Aping Mah, ini bisa langsung coba ya? Iya bisa Si Aping ini ternyata termasuk dalam genus karihuta Dan kelompoknya palem-paleman hutan Tadi bentuknya gede banget Ternyata yang kita butuhkan itu kecil segini Boleh lihat kan mama? Iya Ini yang mau diolah Kecil juga ya? Mau saya coba sekarang ya? Mentah-mentah boleh? Boleh Saya makan Ayo ma, makan bersama ya? Iya, makan Manis kan? Ternyata manis Jadi itu manisnya dari airnya Batangnya hambar Tapi airnya itu yang bikin manis Enak kan mama ya? Iya Mentah-mentah aja enak Apalagi nanti kita masak Nah Si Aping ini Bisa jadi makanan Kesukaannya orang hutan Kalau misalnya Kita kan tadi Memprolesi api itu dipotong-potong Kalau orang hutan Ambilnya kayak gini Karena kuat banget Oke ma Kita bawa semuanya ke bawah ya Mau kita olah kan? Iya Oke Ujung batang si Aping Yang berwarna putih dan lunak Serta kaya akan zat gula inilah Yang dapat diolah lebih lanjut Sebagai bahan masakan Si Aping yang sudah dicuci bersih Langsung direbus bersama kunyit dan serai Santan kelapa ditambahkan Untuk menambah cita rasa masakan Yang biasa sajikan saat acara-acara ada Tidak perlu menunggu terlalu lama Si Aping yang kaya akan karbohidrat ini Bisa segera dinikmati Mama ini apakah sudah matang? Sudah Sudah? Iya Sudah boleh dibuka ya Pancingnya Sudah harum mama Tercium ya Iya Dari baunya aja udah enak kayaknya Sudah matang? Sudah boleh dimakan? Iya boleh makan Saatnya nyanteng masakannya Yuk ma Enak kan mama? Iya Mamanya bilang enak Saya percaya nih Saya mau nyoba sekarang Kalau disini namanya sup apa mama? Sayur apa? Umbut Sayur umbut apa? Umbut siaping Umbut siaping Dari masyarakat Mului Gurih Enak mama ya Kalau tadi yang mentah Saya makannya Ada rasa hambar yang dikit Karena ini kalau digabung sama Bumbu-bumbu Dan santannya Itu rasanya jadi gurih Santannya juga kerasa banget Enak Tambah lagi Cukup Cukup Namanya cukup Sampai jumpa 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 Terima kasih.